guys assalamualaikum selamat pagi ya pagi ini saya punya yaitu yang sebuah tanaman yaitu tanamannya yang namanya pisang kepok ya pisang kepok ternyata hari ini sudah masak lho guys yang berada di kebun belakang rumah dan saya mau panen guys inilah yang ada di belakang rumah dan ini hewan-hewan aku guys burung merpati ya sedang makan guys dan ini loh guys pisang kepok ya kepok kuning ya ini sangat enak lho guys saya mau memangkas karena manen karena sudah masak ya guys saya mau mengkas wah ini ini pohonnya agak besar sekali harus ekstra hati-hati ya guys eh biar tidak rontok harus pelan-pelan ya pertama itu saat sini ya dulu guys oh sini ya sini ya ini harus pelan ekstra hati-hati guys karena besar pohonnya itu besar guys ya seperti ini yang ada di kebun samping eh kandang kambing guys ternyata sangat subur ya Nah itu kambing aku lagi menyantai ya harus ekstra hati-hati loh guys Nah kalau sudah seperti ini aku harus menariknya pelan-pelan ya dari sana guys ini mudah-mudahan nanti nggak rontok ya guys duh apa yang harus ternyata udah di bawah itu memang besar ges makanya pohonnya tinggi ya dan ini masa yaitu masa montong atau berbunga sampai panen itu memang prosesnya lama ya, tidak seperti pisang barlin, tapi ini lama tapi mantap pol guys enak ya, nah seperti ini loh guys nah wah besar sekali guys wah ternyata sudah ada yang masak guys nah tandanya kalau sudah masak ya ini, ada yang kuning seperti ini ya ini saya angkat dulu ya besar sekali guys seneng ya nah tandanya kuning bentar pisang itu memang sangat dibutuhkan bagi tubuh kita ya guys contohnya ya ini betul-betul masak dari pohon saya inginnya itu di dalamnya di dalamnya seperti apa seperti ini loh guys jadi yang saya maksud itu di dalamnya itu warnanya kekuning-kuningan itu pasti enak ini seperti ini ya manis pol guys dan pisang gepok pisang gepok pisang gepok itu banyak yaitu manfaatnya guys terutama untuk kesehatan ya kalau jaman dulu itu untuk bayi ya biasanya itu untuk makanan kecilnya aku itu dilotek guys jadi dilotek itu dihaluskan sama nasi jaman dulu loh itu ya bukan jaman sekarang ya itu untuk makanan bayi guys karena mengandung apa mengandung vitaminnya nutrisinya lengkap jadi kalau untuk kesehatan yaitu untuk mengontrol jantung juga mengontrol kadar gula darah juga untuk yaitu stamina tubuh kemudian bisa juga untuk yaitu menambah itu loh apa kekuatan badan ya stamina tadi ya yaitu yang namanya pisang kepok ini ya kuning ya seperti ini ya jadi intinya itu untuk kesehatan sangat-sangat dibutuhkan ya seperti ini tadi ya ini loh ya seperti ini ya jadi jadi untuk kesehatan memang sangat diperlukan kalau pisang kepok itu untuk kesehatan tapi untuk makanan bisa untuk gorengan bisa untuk keripik pisang guys ini mantap loh untuk kolak dan lain-lain jadi kita kalau tanam pisang kepok itu memang banyak manfaatnya guys karena apa karena kita sering-sering makan buah ya kemudian berat banget guys nah seperti ini ini juga ada yang ada tadi di kebun lebih kecil tapi ini ada yang besar karena tanahnya itu subur guys seperti ini ya samping kandang kambing banyak pupuk kohe ya jadi ternyata sangat memuaskan panennya gitu ya seperti ini seneng ya ini punya tanamanku ya seperti ini ya jadi lahan sesempit apapun ternyata masih bisa dimanfaatkan yaitu untuk menanam yaitu tanaman yang namanya pisang kepok kuning ya mantap ya guys kiranya cukup sekian dulu saya panen pisang kepok kuning aduh berat banget guys mudah-mudahan bisa bermanfaat bertular pengalaman ke teman-teman ya sangat-sangat memuaskan panen pisang kepok kuning gitu ya makasih assalamualaikum bye 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 selamat menikmati